Pemirsa Bawaslu Aceh Singkil bersama Satpol PP tertipkan APK yang langgar aturan. Ratusan APK dan atribut kampanye yang langgar aturan itu dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Ratusan alat beragak kampanye dan atribut kampanye yang dipasang pada zona terlarang dan berlanggar aturan ditertipkan oleh Bawaslu Aceh Singkil dan Satpol PP Aceh Singkil. Penertiban dilaksanakan sejak Kamis lalu dan rencananya akan berlangsung selama tiga hari ke depan dengan dibagi menjadi dua tim terpisah. Penertiban dilakukan terhadap berbagai jenis alat beragak kampanye seperti baliho, benar, dan bandera yang dipasang tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Dalam dua hari saja, petugas telah berhasil menertibkan setidaknya ratusan APK dari berbagai partai politik, calon legislatif hingga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pelanggaran pemasangan yang paling banyak ditemukan petugas diantaranya pemasangan pada pohon, diang-tiang listrik atau telkom, serta jalan protokol. Ketua Bawaslu Aceh Singkil, Samsul Arifin mengatakan, sebelumnya Bawaslu telah menjurati parpol agar menertibkan sendiri. Namun karena hingga batas waktu masih banyak APK yang melanggar, maka Bawaslu dan Satpol PP membantu menertibkan. Tiga hari, dimulai dari kemarin. Namun ternyata banyak sekali yang melanggar peraturan APK itu tadi, terutama yang banyak itu di pepohonan dan tiang listrik, yang betul-betul sifatnya sangat mengganggu. Perasaan yang sudah ditetibkan itu dari mulai tim, ada dua tim nih. Tim satu yaitu dari mulai Singkil, Singkil Utara, dan tim dua itu mulai dari Surung, Simpang Kanan, dan Gunung Meriah. Sementara alat peraga yang ditetibkan itu akan dibawa ke gudang Satpol PP Aceh Singkil, dan boleh diambil lagi oleh parpol terkait. Dari Aceh Singkil, Suparman Bunte, Ainus melaporkan.